Namun, tidak peduli bagaimana orang-orang di sekitarnya mengejek dan menanyainya, Lu Chow tetap diam. Dia berdiri di tanah seperti seorang biksu yang tercerahkan, mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Dia tahu bahwa semakin dia memperhatikan orang-orang ini, mereka akan semakin sombong dan sombong, dan dia akan semakin terhina. Oleh karena itu, hal terbaik yang harus dilakukan saat ini adalah diam dan tidak menanggapi. Melihat situasi ini, orang-orang di sekitarnya lambat laun merasa sangat bosan. Lagi pula, menggoda batu itu sangat membosankan. Beberapa orang langsung teringat pada Xiaoping. Jika mereka bisa bertanya kepada orang tersebut, mereka pasti akan mendapat banyak informasi orang dalam. Segera, seseorang memperhatikan Xiaoping berdiri di tengah alun-alun. Karena foto Xiaoping ada di informasi, orang-orang di sekitarnya mengetahui seperti apa rupa Xiaoping setelah memeriksanya. Nak, apakah kamu Xiaoping? Seseorang melihat Xiaoping di sebelahnya dan bertanya dengan curiga, lihat peringkatnya. Kamu benar-benar mendapat tempat pertama dengan lebih dari 10 ribu poin dengan budidaya Master Bella diri LV7. Bagaimana kamu melakukannya? Dia mengukur Xiaoping. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak menyangka anak ini begitu galak dan membunuh begitu banyak ahli. Iya, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Apakah orang di belakangmu adalah manusia super? Ada juga orang yang berspekulasi dengan jahat bahwa orang di belakang Xiaoping telah menggunakan banyak koneksi. Karena itulah Lucau sengaja gagal dan memberikan poin dalam jumlah besar kepada Xiaoping agar ia berhasil lolos babak penyisihan. Ini bukanlah hal yang mustahil. Hal serupa pernah terjadi di beberapa kompetisi para jenius sebelumnya, namun semuanya ditemukan dan ditangani dengan keras, dengan larangan seumur hidup. Hingga saat ini, belum ada yang berani melakukan hal bodoh seperti itu. Lagi pula, begitu hal semacam ini terungkap, reputasi mereka akan hancur. Itu bukan urusanmu, sekelompok orang yang buta huruf. Xiaoping melirik mereka sekilas. Dia tidak memiliki nada yang bagus sama sekali. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang Anda sebut buta huruf? Dari segi usia, kami lebih tua dari Anda. Kenapa kamu tidak tahu sopan santun? Apakah kamu tidak tahu apa itu rasa hormat? Seseorang sangat tidak puas, merasa nada suara anak ini terlalu kasar. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Mereka hanya mengucapkan beberapa patah kata, tapi orang ini seperti tong dinamit, meledak dengan sedikit sentuhan. Lucau dan yang lainnya memasang ekspresi aneh, tapi mereka tidak mengatakan apapun. Karena mereka berada di zona kompetisi yang sama dengan Xiaoping, mereka tentu tahu bahwa orang ini memiliki temperamen buruk, tipe orang yang akan menghajar orang jika mereka tidak setuju dengannya. Sekarang, sekelompok orang ini dengan bodohnya memprovokasi anak ini. Bagaimana mereka bisa mendapatkan sesuatu dari ini? Terlebih lagi, kelompok bajingan ini baru saja mengejek dan mengejeknya, memperlakukannya sebagai lelucon. Ini adalah dendam yang sangat besar, dan Lucau sangat senang melihat sekelompok orang ini dihina. Hormatilah pantatku. Xiaoping berkata dengan nada menghina, kamu sudah mengatakan bahwa orang di belakangku memiliki tiga kepala dan enam lengan, dan dia maha kuasa. Jadi bagaimana jika aku memarahi kalian sedikit? Beberapa orang hanya ingin dipukul. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membantu orang tuamu mendidikmu dan membiarkanmu memahami prinsip-prinsip kehidupan? Apa? Mereka sangat marah. Mereka belum pernah melihat Junior sombong seperti itu sebelumnya. Dia sebenarnya berani mengejek mereka di depan banyak orang, mengatakan bahwa mereka ingin sekali dipukul, memandang rendah mereka. Ia bahkan ingin membantu orang tuanya mendidik mereka dan membantu mereka memahami prinsip-prinsip kehidupan. Menurut bocah ini, dia itu apa? Bahkan kakek mereka pun tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Mereka sama sekali tidak tahan dengan kekesalan seperti ini. Mereka tidak bisa mentolerir anak ini sedetik pun. Tentu saja, saya tidak menargetkan Anda. Sebelum orang-orang ini dapat berbicara, Siaping melambaikan tangannya dan berkata, saya hanya menargetkan semua orang di sini. Sejujurnya, di mata saya, Anda semua adalah sampah. Meskipun Lucaudan yang lainnya tahu bahwa Siaping sangat arogan dan meremehkan semua orang, mereka tidak berharap dia menjadi sombong ini. Dia langsung mengatakan bahwa semua yang hadir adalah sampah, dan dia melakukannya di depan semua orang. Mereka semua tercengang. Namun, saat Lucaudan yang lainnya tercengang, yang lainnya meledak. Siaping. Seorang siswa elit segera marah dan menatap Siaping. Kamu agak terlalu sombong. Jangan kira kamu bisa memberi perintah di sini hanya karena kamu lolos babak penyisihan dan mendapat juara pertama. Semua orang di sini adalah ahli seni bela diri di atas surga ke-8. Mereka semua adalah seniormu. Tidak apa-apa jika kamu tidak menghormati kami, tetapi kamu sebenarnya berani menyebut kami sampah. Skandal yang luar biasa. Tahukah kamu bahwa ini adalah kejahatan besar? Berlututlah dan segera minta maaf, atau kamu harus menanggung akibatnya. Hari ini, dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan hidungnya tampak berasap. Jadi bagaimana jika kamu seorang senior? Kamu bisa memanfaatkan senioritasmu hanya karena kamu sudah tua. Anda masih ingin mengudara di depan saya. Apakah Anda memenuhi syarat? Siaping berkata dengan nada menghina, orang di belakangku memiliki tiga kepala dan enam lengan. Dia maha kuasa. Apakah kamu percaya bahwa satu kata darinya akan membuatmu mustahil untuk tetap berada di alam cloud? Kamu akan ditinggalkan, dan keluargamu akan dimusnahkan. Anda. Semua orang mengertakkan gigi. Bajingan ini tidak hanya sombong, tapi dia juga ingin menindas orang lain. Bahkan di antara keturunan keluarga berdaulat, tidak banyak orang yang sombong seperti dia. Lucau dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Jika mereka tidak memeriksa informasi Siaping sekarang dan mengetahui bahwa dia hanyalah orang biasa, mereka mungkin benar-benar tertipu olehnya dan berpikir bahwa dia memiliki latar belakang yang bagus sehingga menjadi begitu tidak bermoral. Kamu apa? Siaping berkata dengan malas, Aku bilang kamu sampah, dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Sekarang, aku akan mengikat tanganku. Jika kamu bisa mengalahkanku satu langkah lagi, aku akan mengambil nama keluargamu. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku kembali, kamu akan mengenaliku sebagai ayahmu. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan sekelompok orang itu datang. Persen dan tanda pagar. Sialan, bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Aku tidak tahan dengannya sedetikpun. Itu terlalu menyebalkan. Pisau besarku tidak tahan lagi. Aku ingin memotongnya menjadi selusin bagian. Kuharap semua orang tidak menghentikanku. Hentikan, aku sedang merebus air di sini. Aku akan memasaknya nanti. Wajah sekelompok siswa elit memerah. Jika sebelumnya hal itu berada dalam batas toleransi mereka, mereka tidak akan tahan terhadap provokasi semacam itu sama sekali. Segera, seseorang ingin menyerang dan memberi pelajaran pada siaping. Ledakan. Namun, saat mereka hendak menyerang, sebuah kekuatan tiba-tiba turun dari segala arah. Itu seperti gunung besar yang menimpa tubuh mereka. Segera, sekelompok orang itu muntah darah dan tergeletak di tanah begitu saja. Peringatan, perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di alun-alun, pelanggar berulang akan diusir dari Sun Moon City. Suara mekanis terdengar dan menyebar ke telinga semua siswa elit yang hadir. Segera, semua orang tiba-tiba teringat bahwa ini bukanlah tempat di mana mereka bisa berperilaku kejam. Itu adalah kota Sun Moon. Seluruh kota berada di bawah pengawasan ketat. Pertikaian pribadi apapun akan dihentikan. Bahkan orang pertama yang menyerang akan dihukum berat. Mereka sangat marah sehingga mereka tidak memikirkan hal ini. Apa yang salah? Pukul aku. Jika kamu punya nyali, datang dan pukul aku sekarang. Aku akan mengikat tanganku dan menunggumu datang. Kenapa kamu tidak punya nyali sekarang? Apakah kalian perempuan? Apakah kamu tidak punya trik kecil? Teriak siaping. Jalang. 592. Jalang. Orang tercelah. Kamu tahu kalau perkelahian tidak diperbolehkan di sini? Itu sebabnya kamu mengatakan itu. Dasar bandit pengecut. Tunggu saja, cepat atau lambat aku akan menanganimu. Sekelompok orang mengertakkan gigi. Mereka hanya ingin menerkam siaping dan menggigitnya sampai mati. Namun, peraturan kota Sun Moon melarang mereka melakukan apapun. Mereka hanya bisa berdiri di tempatnya. Namun, mereka semua mengepalkan tangan mereka rat-rat, dan wajah mereka memerah. Untuk apa kamu berteriak? Jika kamu tidak berani datang, panggil aku ayah, kata siaping malas. Bajingan. Sekelompok siswa elit ingin mencabik-cabik bocah ini. Mereka belum pernah melihat seperti itu seumur hidup mereka. Dia sangat jahat hingga mengeluarkan nanah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seolah-olah semua kekurangan di dunia dikumpulkan padanya. Sampah dan sampah. Keempat kata ini sepertinya diciptakan khusus untuk bocah ini. Kualitas terbaik. Feng Kidao dan yang lainnya terdiam. Mereka tidak pernah menyangka kalau kuda hitam ini akan menjadi seperti ini. Dia sama sekali tidak merasa misterius. Sebaliknya, dia seperti orang tercelai yang menimbulkan masalah di mana-mana. Seolah-olah setiap kata yang dia ucapkan membuat mereka marah dari lubuk hati yang paling dalam. Mereka tidak menginginkan apapun selain memukulinya. Dia akhirnya mulai menyakiti orang-orang dari sekolah lain. Sekelompok mahasiswa elit dari Universitas Yan Huang juga termasuk di antara mereka. Mulut mereka bergerak-gerak. Mereka sudah tahu kalau bocah ini bukanlah orang yang taat hukum. Namun, mereka tidak mengira dia akan berani bertindak seperti ini di acara penting seperti turnamen jenius. Berapa banyak musuh yang ingin diprovokasi oleh bajingan ini sebelum dia menyerah. Lucau dan yang lainnya juga mengertakkan gigi. Meski mereka sudah tahu kalau bocah ini gila dan suka membuat musuh semua orang di dunia, kegilaan semacam ini masih di luar imajinasi mereka. Ledakan Gelombang Pada saat ini, Hou Hanyang, penguasa kota matahari bulan, sepertinya tidak menyadari kekacauan di bawah. Atau mungkin dia menyadarinya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Bagi orang seperti itu, perselisihan generasi muda hanyalah awan yang berlalu begitu saja. Dia berbicara lagi, selamat telah memasuki babak kedua turnamen. Babak kedua akan menjadi babak penyisihan. Pemenang akan ditentukan dalam satu babak. Urutan duel Anda akan ditentukan secara acak oleh komputer. Hanya mereka yang memenangkan semua pertandingannya yang akan dinobatkan sebagai juara. Putaran kedua akan dimulai besok pagi. Kalian semua boleh istirahat hari ini. Sun Moon City sudah menyiapkan kamar istirahat kalian. Selain itu, ada juga cairan nutrisi yang bisa membantu pemulihan cedera kalian. Semoga beruntung semuanya. Setelah mengatakan ini, proyeksi virtual di langit menghilang. Jika aku bertemu denganmu di babak penyisihan besok, aku pasti akan membunuhmu. Seorang siswa elit melangkah maju dan menatap Xia Ping, niat membunuhnya melonjak. Kali ini, dia benar-benar marah pada bocah ini. Dia bersumpah jika dia bertemu Xia Ping di babak penyisihan, dia pasti akan membunuh bocah ini. Nah, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu kami. Kalau tidak, kamu pasti akan mati. Tunggu saja. Begitu kamu bertemu denganku, aku jamin semua tulang di tubuhmu akan patah. Mulutmu sangat tercelah. Aku akan mencabik-cabiknya agar kamu tidak akan pernah bisa berbicara lagi seumur hidup ini. Para siswa elit muncul satu per satu, menatap tajam ke arah Xia Ping. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyentuh Xia Ping sekarang, jadi mereka hanya bisa mengutuknya untuk memberinya pelajaran. Hati lucau dan yang lainnya bergetar. Diincar oleh begitu banyak musuh yang kuat, bahkan seorang jenius yang mengerikan pun akan ketakutan dan tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Sekarang, mereka merasa kasihan pada Xia Ping. Jika mereka berada di posisi mereka, mereka mungkin akan gemetar ketakutan dan tidak dapat berbicara. Xia Ping melirik sekilas dan berkata dengan nada menghina, sekelompok sampah, aku akan menunggumu menggigitku. Anda. Semua orang menjadi gila, dan wajah mereka berubah menjadi hijau. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun padanya sekarang. Mereka hanya bisa memelototinya dan pergi satu per satu, menuju ke ruang istirahat yang disiapkan oleh Sun Moon City untuk beristirahat. Lucau dan yang lainnya terdiam. Memang benar, bajingan ini tidak pantas mendapatkan simpati apapun. Lebih baik membiarkan seseorang memukulinya sampai mati. Dengan sangat cepat, satu hari berlalu, dan itu adalah pagi hari kedua. Setelah seharian istirahat, Xia Ping merasa segar. Kelelahan dan luka-lukanya telah pulih sepenuhnya. Cairan nutrisi bermutu tinggi yang disiapkan oleh Sun Moon City sangat luar biasa. Bahkan bagi master bela diri, itu sangat bermanfaat. Ia bisa dengan cepat pulih dari cedera. Jika dijual di luar, mungkin nilainya akan mahal. Namun, sekarang, mereka bisa menggunakannya sesuka hati. Ini juga menjadi semacam keuntungan bagi mereka setelah lolos babak penyisihan. Dentang gelombang-gelombang-dentang gelombang-gelombang-dentang gelombang-gelombang. Pada saat ini, seluruh kota Sun Moon bergema dengan suara bel yang tajam. Itu seperti bel pagi dan genderang sore. Renyah dan enak didengar semua orang di kota Sun Moon. Kompetisi akan segera dimulai. Mendengar suara ini, siaping segera tahu bahwa ini adalah dimulainya kompetisi. Para peserta diberitahu untuk segera menuju tempat tersebut. Jika terlambat, otomatis didiskualifikasi. Akhirnya babak penyisihan. Saya harus mendapatkan hasil yang bagus sekali ini. Saya mendengar bahwa juara kompetisi jenius akan diberi hadiah yang mahal. Saya ingin tahu apa yang akan diberikan. Tidak perlu memikirkannya. Saya akan puas jika bisa masuk seratus besar. Ayo pergi. Jika kita terlambat, otomatis kita didiskualifikasi. Baiklah, ayo pergi. Pada saat ini, para siswa elit segera berangkat dan berjalan menuju alun-alun di pusat kota Sun Moon. Siaping juga mengikuti kerumunan ke pusat kota Sun Moon. Di sini. Setelah 10 menit, siaping tiba di pusat kota Sun Moon. Dia melihat sekeliling. Pusat kota Sun Moon adalah medan pertempuran yang disebut Beast Battle Arena. Plaza Oval itu sangat luas, dan tidak ada bedanya dengan Beast Battle Arena biasa. Di anjungan pengamatan, terdapat kursi-kursi padat yang mampu menampung setidaknya beberapa ratus ribu orang. Saat ini, penonton sedang berjalan masuk dari lorong. Mereka padat seperti semut. Begitu banyak ahli. Murid siaping mengerut. Dia bisa merasakan aura penontonnya. Semuanya tidak terduga. Beberapa dari mereka sebenarnya adalah seniman bela diri tingkat master, sementara sebagian besar dari mereka adalah master bela diri. Terlebih lagi, kelompok orang ini semuanya tangguh dalam pertempuran. Mereka seperti Raja Serigala. Mereka semua adalah pakar sejati. Para penonton ini pada dasarnya adalah ahli tempur yang tinggal di kota Sun Moon. Karena kompetisi jenius, mereka semua berhenti berkultivasi dan datang ke sini untuk menonton kompetisi. Lagi pula, meski mereka ahli pertarungan, menyaksikan pertarungan para jenius masih sangat bermanfaat bagi mereka. Namun, yang paling menakutkan dari semuanya adalah ruang VIP di platform tontonan. Siaping berbalik, dan matanya bersinar terang. Dia bisa merasakan aura mengerikan turun dari langit. Seperti meteor, mereka semua memasuki ruang VIP. Bahkan seniman bela diri tingkat master hanya bisa duduk di kursi biasa. Jelas sekali, mereka yang bisa memasuki ruang VIP semuanya adalah orang-orang hebat. Masing-masing dari mereka adalah seniman bela diri tingkat raja yang menakutkan. Mereka adalah makhluk tertinggi yang berdiri di puncak umat manusia. Ini karena para raja ini juga telah tiba untuk kompetisi jenius. 593 Hah! Siaping berdiri di alun-alun, dan tiba-tiba merasakan dua tatapan tajam dari penonton. Dia berbalik dan melihat ke atas, dan langsung melihat dua sosok muncul di sudut penonton. Mereka adalah Kyuk Su dan Su Mei. Awalnya, posisinya jauh dari tribun, tetapi dia dipromosikan ke master bela diri level 7, dan mata gagak emas neraka di mata kirinya benar-benar kental. Bahkan jika dia berada lebih dari 10 km jauhnya, dia masih bisa melihat dengan jelas. Oleh karena itu, ia langsung melihat sosok Kyuk Su dan Su Mei, dan mereka pun muncul di antara penonton. Apa? Kyuk Su terkejut, kami berdua sepertinya ditemukan oleh anak itu. Dia sangat menyadari tatapan mata dari kejauhan, dan merasa bahwa Siaping mungkin telah menemukannya dan Su Mei. Bagaimana mungkin? Su Mei mencibir, setidaknya ada ratusan ribu penonton di antara penonton, dan jarak mereka sangat jauh. Bahkan seorang Grandmaster tidak dapat menemukan beberapa orang tertentu di depan begitu banyak orang. Kamu pasti punya ilusi. Dia tidak mengira Siaping memiliki kemampuan seperti ini. Mungkin, Kyuk Su juga menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba berpikir bahwa itu mungkin ilusi. Tapi saya tidak menyangka dia benar-benar berhasil menembus kualifikasi, dan bahkan menempati peringkat pertama dalam hal poin. Saat dia melihat berita ini sebelumnya, dia juga merasa sangat terkejut. Awalnya, anak ini hanyalah anak yang tidak dikenal di Yan Huang Star, dan tidak diketahui apakah dia bisa diterima di universitas. Tapi sekarang, dia benar-benar dipromosikan menjadi siswa elit dan muncul dalam pertarungan jenius. Dia bahkan bersaing dengan banyak orang jenius. Perubahan seperti itu sungguh luar biasa. Bahkan jika dia menghabiskan imajinasinya, dia tidak menyangka Siaping akan mengalami perubahan seperti itu. Bocah kecil ini memang punya kemampuan. Kalau tidak, kita tidak akan dihukum oleh sekolah dan dihukum selama sebulan. Aku harus menyelesaikan masalah ini dengannya. Su Mei mengertakkan gigi. Dia selalu menjadi satu-satunya yang membuat laki-laki menderita, dan dia tidak pernah dimanfaatkan oleh laki-laki. Dia tidak menyangka akan menderita kerugian sebesar itu terakhir kali. Huff, itu semua gara-gara kamu. Kamu sengaja membuat masalah di sini? Kalau tidak, kita tidak akan dihukum sekolah begitu lama. Memikirkan hal ini, Kiuksu juga menatap Su Mei dengan marah. Di matanya, semua ini adalah kesalahan Su Mei. Kiuksu, kamu sebenarnya membela gigolo itu. Jangan bilang kalau kamu benar-benar menyukainya. Bukankah kamu bilang kamu hanya main-main? Mata indah Su Mei membelalak. Jangan bicara omong kosong di sini. Kiuksu berharap dia bisa merobek mulut wanita ini. Apa yang dia maksud dengan, hanya bermain-main? Apakah dia mengira dia adalah wanita yang longgar? Terlebih lagi, dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan anak itu. Tidak mungkin, Kiuksu, kapan kamu punya laki-laki? Hanya untuk bersenang-senang. Mungkinkah Anda juga telah membangkitkan kebutuhan semacam itu? Mungkinkah pria itu adalah mahasiswa baru siaping yang dirumorkan? Saya pikir itu hanya lelucon. Bukankah ini seperti sapi tua yang memakan rumput muda? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Orang-orang yang duduk di sekitar Kiuksu dan Su Mei pada dasarnya adalah mahasiswa inti dari berbagai universitas. Mereka adalah ahli di tingkat Grandmaster. Hubungan di antara mereka tidaklah dangkal. Bisa dibilang mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Mereka semua memandang Kiuksu dengan heran dan sangat ingin tahu tentang gosip yang mengejutkan ini. Huff. Orang yang berbicara adalah seorang wanita berbaju kuning. Dia mencibir dan berkata, Lelucon yang luar biasa. Kamu biasanya berpura-pura menjadi teratai putih dan terlihat seperti Dewi Es. Aku tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah wanita yang longgar. Kamu bahkan dapat melakukan ini pada anak kecil dan tetap menjaganya. Seorang digolo Anda tidak tahu betapa konyolnya Anda di belakang layar. Jika pria yang mengagumimu mengetahuinya, aku ingin tahu apa yang akan mereka pikirkan. Namanya adalah Dao Bailan. Dia punya dendam terhadap Kiuksu. Dia dulu menyukai seorang pria, tapi dia menyukai Kiuksu dan menolak pengejarannya. Akibatnya, dia membenci Kiuksu. Jika ada kesempatan, dia akan terus-menerus menemukan masalah dengannya. Mendengar ini, Kiuksu melirik sekilas. Apa pentingnya memelihara gigolo? Aku hanya takut meskipun beberapa orang melepas pakaiannya dan melemparkan diri ke arahnya, tidak ada orang yang menginginkannya. Ini yang disebut bibi berusia 10.000 tahun. Kata-katanya juga dipenuhi amarah. Kiuksu, apa yang kamu katakan? Siapa bilang meskipun seseorang melepas pakaiannya dan melemparkan dirinya ke arahnya, tidak akan ada yang menginginkannya. Katakan padaku segera, Dao Bailan melompat dan menatap Kiuksu. Dia ingin merobek pakaiannya. Saya akan mengatakan siapa yang paling banyak melompat. Kiuksu memberi saran. Menurutku kamu cukup menawan. Hanya saja bagian tertentu agak kecil, seperti landasan pacu bandara. Kenapa kamu tidak melakukan implan payudara? Mungkin akan banyak pria dengan gaya segar dan unik yang seperti kamu. Su Mei berkedip. Dia tidak berpikir bahwa setelah Kiuksu marah, dia akan menjadi begitu kejam. Siapa yang tidak tahu bahwa yang paling dipedulikan Dao Bailan adalah sosoknya sendiri. Ini bisa dibilang merupakan hal yang tabu. Tapi sekarang, Kiuksu dengan berani mengungkitnya. Dia jelas-jelas menyodok bagian yang sakit dari orang lain. Kiuksu. Dao Bailan menjadi gila. Wanita bajingan ini jelas-jelas melakukan serangan pribadi. Hanya karena dia cantik dan memiliki sosok yang baik, dia tidak terkendali. Meskipun sosoknya tidak bagus, itu jelas bukan landasan pacu bandara. Bagaimanapun, masih ada tonjolan. Mengapa dia perlu operasi plastik? Dia ingin bergegas dan bertarung besar dengan Kiuksu. Namun, dia langsung ditahan oleh orang lain. Ini karena tempat ini tidak mengizinkan perkelahian pribadi. Jika tidak, mereka akan diusir dari Sun Moon City. Akhirnya, dia menenangkan diri dan menarik nafas dalam-dalam. Dia bisa dianggap telah menekan amarah di hatinya. Huff, aku ingin melihat sejauh mana pacar kecilmu itu bisa melangkah. Mungkin dia akan tersingkir di babak pertama. Dia mengutup dengan keras. Kiuksu sangat terdiam. Meskipun siaping bukan pacarnya, dia terprovokasi sejauh ini oleh Dao Bailan. Dia tidak mau menjelaskannya. Dan kata-kata tersebut juga didengar oleh siswa inti pria di sekitarnya. Semua ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Ini karena pesona Kiuksu terlalu hebat. Dia bisa disebut Dewi. Siapa yang tahu berapa banyak pengagumnya. Bahkan ada banyak klan tingkat raja yang datang untuk melamar. Bagaimanapun, Kiuksu tidak hanya luar biasa cantik. Dia juga seorang jenius Dao Bela Diri. Diperkirakan setelah jangka waktu tertentu, dia akan maju ke alam raja. Kekuatannya akan meningkat pesat. Dengan kata lain, siapapun yang menikah dengan Kiuksu akan mendapatkan calon raja. Ini akan meningkatkan kekuatan klan secara signifikan. Bagaimana mungkin klan-klan ini tidak merasa iri. Sayangnya, hingga saat ini belum ada klan yang berhasil. Tapi sekarang, sebenarnya ada kabar bahwa Kiuksu mungkin punya pacar kecil. Hal ini membuat mereka sangat marah. Hal ini merusak rencana banyak klan tingkat raja. Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi marah. Pergi dan selidiki. Apa latar belakang yang dimiliki siaping ini? Dia bahkan berani menyentuh Kiuksu. Dia mendekati kematian. Bajingan yang entah dari mana berani merebut makanan dari mulut harimau. Dia tidak menginginkan nyawanya. 594. Dentang. Tiba-tiba, suara bel bergema di seluruh arena. Di saat yang sama, sebuah suara datang dari langit. Babak penyisihan resmi akan dimulai dalam 30 detik. Peserta harap bersiap-siap. Ledakan. Segera, energi di seluruh arena terdistorsi dan berubah menjadi 5000 arena. Para peserta yang berdiri di arena juga dikelilingi oleh bola energi dan diangkut menuju arena. Karena ini adalah ronde acak, tidak ada yang tahu siapa lawan mereka sebelum ronde tersebut dimulai. Suara mendesing. Detik berikutnya, siaping merasakan pandangannya menjadi gelap. Dia langsung muncul di tengah arena. Lingkungan sekitar sangat luas, seolah-olah dia berada di arena seni bela diri. Kemudian, bola energi muncul di hadapannya. Tak lama kemudian, seorang pemuda berpakaian biru, tinggi 1,8 meter, memegang pedang panjang di tangannya, dan berdiri tegak seperti tiang. Tidak ada keraguan bahwa pria berbaju biru ini adalah lawan siaping di babak penyisihan pertama. Perguruan tinggi ares, Jia Ziji. Pria berbaju biru memperkenalkan dirinya. Ketika dia melihat siaping, dia jelas tertegun sejenak, tapi dia segera tertawa terbahak-bahak. Haha, keadilan memiliki tangan yang panjang, tapi tidak ada yang lolos. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di babak pertama. Sepertinya kamu tidak perlu bertarung lagi. Kamu akan langsung tersingkir. Saya menyarankan Anda untuk segera berlutut dan mengaku kalah. Jika tidak, jika kita benar-benar bertarung, Anda tidak akan terlihat baik. Dia memiliki keyakinan mutlak karena dia adalah ahli puncak di alam Master Bella Diri tingkat 9, ahli ilmu pedang sejati. Meskipun dia juga tahu bahwa siaping telah mengalahkan Lu Chow, di matanya, Lu Chow hanya terkenal. Dia mengandalkan tubuh Fajra tak terkalahkannya untuk merajalela. Jika mereka benar-benar bertarung, seni bela diri Lu Chow mungkin tidak sebanding dengan seni bela diri Jia Ziji. Siaping benar-benar tidak beruntung. Saya tidak menyangka akan bertemu Jia Ziji di babak pertama. Di ruang siaran langsung, seseorang segera memperhatikan lawan siaping dan langsung berseru. Apa yang sedang terjadi? Apa latar belakang Jia Ziji? Banyak orang langsung bertanya, kita harus tahu bahwa siaping adalah seorang ahli yang bahkan bisa mengalahkan Lu Chow. Master Bella Diri tingkat 9 biasa bukanlah tandingannya. Bahkan jika pria berbaju biru ini adalah ahli ilmu pedang di alam Master Bella Diri tingkat 9, dia mungkin bukan tandingan siaping. Jangan tertipu oleh ketidakjelasan Jia Ziji. Faktanya, dia adalah salah satu murid terakhir Raja Pedang yang tahai. Dia mahir dalam seni pedang gelombang Raja tingkat 9 tingkat tinggi. Seseorang mengenal Jia Ziji seperti punggung tangannya. Dia berbicara dengan semangat dan keyakinan, mengatakan bahwa kekuatan Jia Ziji luar biasa. Dia telah menerima warisan Raja Pedang, yang tahai, memasuki sekte tersebut selama 10 tahun, dan ilmu pedangnya seperti dewa. Kekuatannya pasti tidak kalah dengan pilihan surga seperti Lu Chow. Alasan mengapa Jia Ziji tidak terkenal saat ini adalah karena Jia Ziji sangat rendah hati. Selain itu, dia baru saja menyelesaikan masa magangnya dan tidak memiliki prestasi pertempuran apapun untuk membuktikan kekuatannya. Jadi begitu, sepertinya Jia Ziji ini mempunyai latar belakang yang cukup baik. Dia sebenarnya adalah murid tingkat Raja. Itu sedikit menakutkan. Memang benar. Ada banyak keturunan kelan tingkat Raja biasa, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat melihat kelan tingkat Raja beberapa kali dalam setahun. Namun, setelah menjadi murid tingkat Raja, seseorang akan dapat melihat kelan tingkat Raja sepanjang waktu dan menerima bimbingan. Kecepatan peningkatan kultivasi seseorang tidak dapat dibayangkan. Kekuatan Raja Pedang yang tahai sangat menakutkan. Saya ingat perang terakhir antara ras manusia dan ras iblis. Dia sendirian dan pedangnya berguling sejauh 3000 mil, membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dia bertarung dengan iblis laut raja selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, dia membunuh Raja Iblis Laut dengan satu tebasan. Pedang ki ini bahkan membelah gunung setinggi 1000 meter menjadi dua. Saya juga pernah mendengar legenda ini. Konon gunung tersebut telah diberi nama Gunung Ujung Pedang dan menjadi situs bersejarah. Banyak orang membentuk kelompok untuk berwisata ke tempat itu. Dikatakan bahwa beberapa ahli kendo juga pergi ke gunung itu dan terus-menerus mengamati bekas luka pedang yang tertinggal di gunung tersebut. Beberapa orang mendapat manfaat besar dan bahkan menjadi pakar tingkat master karena hal ini. Bakat Jiaziji dalam ilmu pedang dapat dibayangkan sebagai murid terakhir dari tingkat raja tersebut. Banyak penonton dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Meskipun nama Jiaziji tidak terkenal saat ini, semua orang tahu bahwa sebagai murid terakhir Raja Pedang yang tahai, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi terkenal. Turnamen jenius ini mungkin merupakan kesempatan terbaik bagi Jiaziji untuk membuat dirinya terkenal. Haha, kamu sangat sial bertemu dengan murid terakhir Raja Pedang yang tahai. Sepertinya kamu sudah selesai, nak. Kamu bahkan tidak bisa melewati ronde pertama. Dao Bailan menertawakan Kyuksu dari tribun penonton. Kyuksu tidak mengatakan apapun dan hanya menonton dengan tenang. Namun, dia juga mengetahui reputasi Raja Pedang yang tahai. Dia memang seorang Raja Pedang Dao dengan kekuatan tirani dan kekuatan membunuh yang tak tertandingi. Bahkan di antara banyak Raja, kekuatan tempurnya adalah yang terbaik. Sebagai murid Raja seperti itu, kekuatan dan bakat Jiaziji bisa dibayangkan. Dapat dikatakan bahwa ada banyak orang jenius di turnamen tersebut, dan Siaping bukanlah satu-satunya kuda hitam. Kamu masih muda, tapi kamu banyak bicara. Siaping berkata dengan nada menghina, jangan bilang aku mengganggumu. Kali ini, aku hanya akan menggunakan satu tangan. Tentu saja, jangan merasa seperti Anda sedang dihina. Lagi pula, menggunakan satu tangan untuk menghadapi orang seperti Anda berarti menunjukkan rasa hormat. Apa? Mendengar ini, wajah Jiaziji memerah, dan dia menatap Siaping. Dia belum pernah melihat lawan sombong seperti itu dalam hidupnya. Bertarung dengan ahli levelnya, dia sebenarnya berencana menggunakan satu tangan. Meskipun dia tidak terkenal saat ini dan bukan siapa-siapa, dia adalah murid seorang Raja dan ilmu pedangnya sangat bagus. Bagaimana bisa seorang prajurit biasa dibandingkan dengan dia? Sudut mulut penonton bergerak-gerak. Meski mereka sudah terbiasa dengan kesombongan anak ini, melihat pemandangan yang begitu familiar tetap saja membuat mereka merasa kesal. Mereka merasa anak ini terlalu sombong. Bagus, sangat bagus. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengalahkan saya dengan satu tangan. Jiaziji sangat marah hingga dia mulai tertawa. Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Saat pertandingan dimulai, dia langsung bergerak. Dengan dentang, dia mengeluarkan pedang sepanjang tiga kaki. Ledakan gelombang. Dalam sekejap, seluruh dirinya menghilang ke udara, seolah-olah dia telah melarikan diri ke kedalaman dimensi lain. Seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya pedang putih. Itu seperti matahari, memancarkan cahaya yang sangat menyelaukan. Pedang ini tegak dan tegak. Semua kekuatan dipadatkan bersama, tanpa kebocoran apapun. Di saat yang sama, seluruh udara menghasilkan gelombang yang menakutkan. Udara bergetar puluhan ribu kali. Seolah-olah bumi bergetar karena pedang ini, menyebabkan gempa bumi berkekuatan tujuh atau delapan skala Richter. Lapisan gelombang melonjak, bertumpuk satu sama lain. Itu adalah teknik pedang tingkat tinggi tingkat raja, pedang sembilan gelombang. Teknik pedang yang sangat kuat. Seorang Grandmaster yang mahir dalam ilmu pedang segera melompat. Dia terkejut. Bahkan dia tidak bisa menggunakan teknik pedang ini. Kekuatan semacam ini cukup untuk menyapu bersih lawan di level Master Beladiri. Teknik mendekati doktrin. 595 Terlalu kuat, ini murid raja. Banyak orang yang tercengang. Setiap orang yang hadir adalah ahli seni Beladiri, dan banyak dari mereka adalah Grandmaster. Visi seni Beladiri mereka tinggi, dan semuanya terlatih dengan baik. Namun mereka semua dikejutkan oleh pedang Jia Ziji. Seperti kata pepatah, ketika seorang ahli bergerak, Anda akan tahu apakah ada atau tidak. Meskipun Jia Ziji tidak dikenal sebelumnya dan tidak ada yang mengenalnya, pedang ini saja sudah cukup untuk mempromosikannya ke peringkat jenius yang mengerikan, sebanding dengan lucau dan yang lainnya. Anak ini sudah tamat, mustahil baginya untuk memblokir serangan yang luar biasa seperti itu. Beberapa ahli pedang segera sampai pada kesimpulan bahwa Xia Ping pasti sudah mati. Karena pedang sembilan gelombang ini sangat menakutkan, setelah digunakan, ia menghasilkan gelombang yang mengerikan, seperti gelombang, lapis demi lapis, semakin menakutkan kekuatannya. Kekuatan seperti itu, diperkirakan bahkan lucau, yang memiliki tubuh Fajra, mungkin tidak dapat menahannya. Dan Xia Ping terlalu sombong, dia benar-benar membiarkan Jia Ziji menyerang, dan kehilangan kesempatan terbaik untuk menghindar. Dalam menghadapi fluktuasi lapisan pedang Ki ini, anak ini tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan segera dia akan terluka parah, langsung tersapu, dan tersingkir sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, ketika pedang Ki Jia Ziji berada pada titik terkuatnya, pada puncaknya, Xia Ping menyerang. Dia maju selangkah, seperti gajah barbar purba yang menginjak-injak bumi, seluruh bumi bergetar, dia mengangkat satu tangan, mengoperasikan Ki Gong di tubuhnya, dan bergemuruh. Teknik Perlindungan Tubuh Utara Gelap Tubuh Xia Ping segera memasang perisai udara, dan esensi sejati di kedalaman tubuhnya berputar, seolah-olah ada Kun Peng yang tersembunyi di kedalaman tubuhnya. Perisai udara dengan cepat mengelilingi tubuhnya, seperti bola, dan dengan cepat meluas keluar. Perisai udara ini juga muncul ribuan lapisan, lapis demi lapis ditumpuk di luar bola, mengembun menjadi bola transparan, dan kemudian berputar perlahan seperti planet, mengandung aura yang tak terduga. Pergi ke neraka. Ada teriakan keras di udara, dan dengan pukulan penuh kebencian, pedang sembilan gelombang yang mengerikan menusuk, menembus udara, dan dengan keras membombardir perisai udara pertahanan Xia Ping. Bang bang bang. Segera, serangkaian ledakan udara terjadi di udara, dan sosok Jiaziji juga muncul di depan Xia Ping. Dia memegang puncak hijau setinggi tiga kaki di tangan kanannya dan menusuknya dengan keras ke arah perisai udara. Dia mengedarkan esensi sejati di tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya dalam upaya menembus perisai energi ini. Namun, ketika pedang ki miliknya menembus lebih dari 100 lapisan perisai energi, pedang itu diblokir oleh 108 lapisan perisai energi. Gelombang kuat pedang ki dilemahkan lapis demi lapis, seolah-olah menghantam kapas. Xia Ping, sebaliknya, masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Jiaziji menjadi gila. Pedang sembilan gelombang miliknya tak tertandingi di dunia, dan bisa dikatakan sebagai teknik pedang pembunuh nomor satu. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan, dan dia yakin bahkan tubuh Fajra yang tak terkalahkan pun mungkin tidak akan mampu menahannya. Tapi sekarang, Yang Ki hanya berdiri di tempatnya, menggunakan seni energi pertahanannya untuk bertahan melawan pedang gelombang sembilan kali lipat miliknya. Faktanya, dia tidak terluka sama sekali. Dia tidak bisa menerima hal konyol seperti itu. Hanya itu yang kamu punya. Xia Ping mengangkat alisnya, dia bisa merasakan bahwa ilmu pedang Jiaziji sangat kuat, dan terus bertabrakan dengan penghalang udara pertahanannya. Dari segi kekuatan serangan saja, Jiaziji bahkan mungkin lebih kuat dari lucau. Pada saat yang sama, karena bantuan Jiaziji, dia dapat terus menyempurnakan potensi obat dalam tubuhnya, mengaktifkan potensi tubuhnya. Dia bisa merasakan arus hangat keluar dari dalam tubuhnya, meningkatkan intisarinya. Baginya, ini merupakan keuntungan yang tiada tandingannya. Oleh karena itu, dia berharap Jiaziji akan menyerang lebih ganas lagi. Dengan begitu, efek latihannya akan lebih baik lagi. Sejujurnya, jangan marah. Menurutku terlalu berlebihan untuk berharap kamu bisa membuat namamu terkenal di turnamen jenius hanya dengan sedikit ilmu pedang ini. Kenapa kamu tidak kembali dan berlatih untuk beberapa tahun sebelum kembali? Siaping menyarankan agar dia kembali dan berlatih. Latihlah pantatmu. Jiaziji langsung marah. Saya, Jiaziji, telah berlatih ilmu pedang sejak saya berusia 3 tahun, dan sudah lebih dari 20 tahun sejak itu. Saya berlatih di musim dingin dan musim panas, dan saya tidak pernah mengendur. Bahkan saat aku sedang tidur atau mandi, pedang panjang di tanganku tidak pernah lepas dari tubuhku. Kamu benar-benar ingin aku kembali dan berlatih. Kenapa kamu tidak pergi dan mati saja? Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Tidak ada yang tahu berapa banyak usaha yang dia lakukan dalam berlatih ilmu pedang. Dapat dikatakan bahwa ilmu pedang adalah hidupnya, segalanya baginya. Jika istri dan pedangnya direnggut pada saat yang sama, dia pasti akan bergegas untuk mengambil pedang itu alih-alih istrinya. Namun anak ini justru berani menyombongkan diri tanpa malu-malu, bahkan memintanya untuk kembali berlatih. Kata-katanya jelas menyangkal kerja kerasnya selama 20 tahun. Bagaimana dia bisa mentolerir hal seperti itu? Boom gelombang-gelombang-gelombang. 108 ribu pori-pori di tubuhnya mengeluarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah pedangki berbentuk pedang keluar dari pori-porinya. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi pedang tajam, dan pedangki melesat ke langit. F. Chuck, anak ini telah mencapai alam menyatu dengan pedang. Sungguh aneh. Segera, seorang Grandmaster ilmu pedang mengutuk. Dia benar-benar tercengang, karena meskipun dia telah maju ke alam Grandmaster, dia belum memahami alam menyatu dengan pedang. Di alam ini, laki-laki adalah pedang, dan pedang adalah laki-laki. Kekuatannya akan meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Tanpa bakat, mustahil untuk memahaminya seumur hidup. Dapat dikatakan bahwa Jia Ziji, yang dapat memahami alam menyatu dengan pedang, jelas merupakan seorang jenius dalam ilmu pedang. Pedang 9 Gelombang, Gelombang 3 Jia Ziji meraung, dan kehampaan bergetar. Dia mengedarkan Qigong di tubuhnya secara ekstrim, menaikkannya ke puncak. Pedang tadi hanyalah triple wave. Tapi sekarang dia telah maju ke triple wave, kekuatan ombaknya 10 kali lebih kuat. Ini hampir mencapai batas jurus pedang yang bisa dia tunjukkan sekarang. Karena menggunakan triple wave beban tubuh terlalu besar, teknik pedang gelombang semacam ini pertama-tama akan melukai penggunanya, lalu melukai lawannya. Jika seseorang tidak memiliki fisik yang kuat, mereka tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. Awalnya, tubuhnya dapat ditempa oleh tuannya, dan dia dianggap kuat di antara seniman bela diri dari generasi yang sama. Tapi menggunakan triple wave sword sudah menjadi batasnya. Saat dia menggunakannya, kulit di sekujur tubuhnya pecah, dan sejumlah besar darah merembes keluar, mengubahnya menjadi pria berdarah. Seolah-olah tubuhnya tidak dapat menahan pedang ki yang menakutkan ini, dan itu merobek tubuhnya. Jika siaping tidak sepenuhnya membuatnya marah dan menyebabkan dia kehilangan rasionalitasnya, dia tidak akan menggunakan langkah ini. Tapi untuk menghancurkan anak ini sepenuhnya, Jia Ziji telah mengabaikan segalanya. Pada saat ini, Jia Ziji menyerang dengan kebencian, dan pedangnya menusuk ke arah siaping. Cahaya dingin yang menyilaukan melintas di kehampaan, seolah itu adalah satu-satunya hal di dunia. Bang, bang, bang. Pedang ki dari pedang ini dipadatkan secara ekstrim, seperti gelombang laut, bertumpuk lapis demi lapis, dan menyerang dengan kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Kekuatan ini hampir menenggelamkan siaping. 596 Siapa yang menang? Penonton menyaksikan siaran langsung dengan cemas. Mereka semua ingin tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Suara mendesing. Asap kuning di langit menghilang, dan segera dua sosok muncul di depan semua orang. Jia Ziji memegang pedang panjang, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tangan kanannya yang memegang pedang sedikit gemetar, dan ujung pedangnya menempel di dada siaping. Pada saat ini, perisai kipertahanan siaping telah runtuh sedikit demi sedikit, dan menghilang sepenuhnya. Namun, pedang ini berhenti tiga inci sebelum mencapai dada siaping, dan tidak ada cara untuk mendekati tubuhnya. Karena kekuatan ilmu pedang yang menakutkan, puncak hijau setinggi tiga kaki itu segera hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah, berubah menjadi besi tua. Tidak buruk? Tidak buruk sama sekali. Kamu adalah orang pertama yang menembus pertahanan kigongku. Sejujurnya, siaping juga sedikit terkejut dengan kekuatan pedang Jia Ziji. Agak menakutkan. Jika itu adalah prajurit biasa, bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawanya dan melakukan serangan bunuh diri, tetap mustahil untuk menembus pertahanannya. Namun, pedang milik Jia Ziji ini telah menembus perisai ki miliknya. Meski pada akhirnya pihak lain tidak menyakitinya, dari sini terlihat bahwa pihak lain tersebut sangat luar biasa. Jika dia tidak bertemu dengannya, dia mungkin bisa melangkah lebih jauh. Mungkin Jia Ziji ini juga salah satu favorit juara. Tidak buruk. Mendengar ini, Jia Ziji pingsan, dan wajahnya garang. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pedang ini, dan itu hampir merupakan serangan puncak, dan bahkan tubuhnya terluka parah. Dapat dikatakan bahwa serangan ini pasti berhasil, tetapi sekarang hanya menembus perisai ki pihak lain, dan bahkan tidak menyentuh tubuh pihak lain. Tidak bagus sama sekali. Ini hanyalah ejekan terang-terangan terhadap dirinya sendiri. Bang! Pada saat ini, siaping merasakan esensi sejati di tubuhnya meningkat dengan cepat, dan meridian segera rusak. Tiba-tiba, kekuatan, kecepatan, dan esensi sejati tubuhnya meningkat sedikit. Arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, terus-menerus memperbaiki sel-sel yang rusak, dan membuatnya merasa sangat nyaman, seolah-olah sedang berendam di sumber air panas. Benar saja, pedang ini memberikan banyak manfaat baginya. Apa, Anda menerobos? Merasakan perubahan aura siaping, mata Jiaziji membelalak tak percaya. Mereka jelas masih berada di tengah pertempuran, jadi bagaimana orang ini masih bisa menerobos? Iya, ini juga berkatmu. Jika bukan karena pedangmu itu, aku khawatir aku tidak akan bisa berkembang secepat itu. Siaping menghela nafas, merasakan peningkatan kekuatannya. Dia merasa bahwa dia semakin kuat setiap saat. Saat esensi sejatinya mengembara, seolah-olah ada tujuh naga banjir yang berenang di meridiannya, bergemuruh dan bergemuruh. Anda masih harus berterima kasih kepada saya. Bersyukurlah, kenapa kamu tidak cepat mati? Wajah Jiaziji berubah menjadi hijau. Dia sama sekali tidak ingin siaping berterima kasih padanya. Dapat dikatakan bahwa dia hanya menginginkan apapun selain memotong siaping menjadi selusin bagian. Melihat situasi ini, dia benar-benar tercengang. Pedangnya tidak hanya tidak membahayakan bocah ini, tapi bahkan membantunya menerobos. Apakah ada keadilan di dunia ini? Gurunya tidak pernah mengajarinya hal seperti itu. Mengapa pedang gelombang sembilan lapis yang sangat mematikan? Ketika diolah hingga tingkat tinggi, bahkan bisa meretas Raja Iblis sampai mati. Tapi melawan bocah ini, apakah itu benar-benar membantunya berkultivasi? Sejak kapan pedang gelombang sembilan lapisan memiliki kemampuan seperti itu? Benar, bisakah kamu menggunakan pedang lain? Misalnya, pedang gelombang empat lapis. Tentu saja, aku jamin aku akan berdiri di sini tanpa bergerak. Mari kita lihat apakah kamu bisa menembus pertahananku. Siaping telah merasakan manisnya dan merasa bahwa bocah ini adalah rekan tanding yang baik. Bagaimanapun, ahli bela diri biasa tidak dapat menyakitinya. Hanya Jiaziji yang mampu melakukannya. Ini adalah sparing partner yang langka, dan dia bahkan tidak membutuhkan uang. Serangan pedang lagi. Mendengar ini, paru-paru Jiaziji hampir meledak. Ini adalah hal paling menyesakkan yang pernah dia dengar. Pedang gelombang tiga lapis sudah mencapai batasnya. Untuk menggunakan serangan pedang ini, dia sudah menghabiskan seluruh kekuatannya. Bahkan tubuhnya menderita luka berat, jadi bagaimana dia bisa menggunakan pedang gelombang empat lapis? Bahkan jika itu merenggut nyawanya, itu tidak mungkin. Tapi bocah nakal ini jelas mengetahui hal ini dan masih dengan sengaja mengucapkan kata-kata seperti itu. Jelas sekali bahwa dia sedang mengejeknya. Dia belum pernah melihat pelacur hambar seperti itu. Menang adalah satu hal, tapi dia sebenarnya mempermalukan musuh. Dia tidak hanya ingin mengalahkannya, tapi dia juga ingin mempermalukannya. Bajingan ini tidak akan beristirahat sampai dia dipukuli hingga babak belur. Siaping, kamu iblis. Aku akan bertarung sampai mati. Jiaziji meraung ke langit, wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Air mata mengalir di pipinya, seolah dia adalah wanita yang telah di. Dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk menikam bocah ini sampai mati. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan iblis ini terus bersikap sombong. Dia dan Bajingan ini tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Tetapi bahkan sebelum dia bisa mengambil langkah, seluruh tubuhnya tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Dengan teriakan, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, mulutnya berbusa, dan dia benar-benar pingsan. Dengan keras, tubuh Jiaziji segera dikelilingi oleh kumpulan energi. Dia berubah menjadi kumpulan cahaya putih dan langsung dipindahkan, hanya menyisakan Xiaoping yang berdiri di tempatnya. Pada saat ini, suara mekanis terdengar di langit, Xiaoping menang. Dia menang begitu saja. Xiaoping sangat tidak puas. Awalnya, dia ingin bertarung dengan Jiaziji lebih lama lagi. Dia tidak menyangka Jiaziji menjadi begitu lemah dan menghancurkan dirinya sendiri begitu cepat. Dan adegan ini juga disaksikan oleh penonton di ruang siaran langsung, sekelompok orang pun gempar. Iblis, Xiaoping ini pasti iblis. Dia malah mengejek dan mempermalukan lawannya di depan wajahnya setelah menang. Dia terlalu tidak bermoral. Sangat tidak bermoral. Bagaimana bisa ada seniman bela diri seperti itu? Jiaziji terlalu sial. Sebagai murid raja yang bermartabat, dia memiliki kekuatan untuk memenangkan kejuaraan. Saya tidak menyangka akan bertemu monster di ronde pertama. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan masih tidak bisa mematahkan pertahanannya. Mati sebelum meraih kemenangan, hati seorang pahlawan dipenuhi dengan air mata. Saya bisa melihat keputusasaan Jiaziji. Saya merasakan hal yang sama. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan berpikir bahwa dia bisa menyapu bersih lawan di alam master bela diri. Saya tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa mematahkan pertahanan lawannya. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Jika itu aku, aku pasti akan meragukan hidupku. Xiaoping ini kuat, tetapi karakternya tidak bagus. Dia adalah orang rendahan dan tidak bisa menjadi grandmaster yang disegani. Bagaimana Universitas Yan Huang yang bergensi bisa menghasilkan orang yang tidak tahu malu? Apakah tidak ada yang akan berbuat apa-apa? Orang-orang dari universitas-universitas besar memang seperti ini. Kualifikasi mereka sangat bagus, tetapi karakter mereka buruk. Omong kosong, jangan membuat pernyataan besar di sini. Tidak semua orang dari universitas terkemuka seperti ini. Orang itu juga memiliki kualitas terbaik. Dia pengecualian. 597. Kembali ke penonton, di bagian siswa Konklaf. Seni energi pertahanan Xiaoping ini luar biasa. Salah satu siswa Konklaf memiliki mata yang tajam, dan memperhatikan seni energi pertahanan Xiaoping. Dia benar-benar memblokir energi pedang triple wave sword, melemahkannya, dan bahkan menyebabkan serangan balik. Aku bahkan tidak bisa melihat titik lemahnya. Teknik pertahanan macam apa itu? Kenapa aku tidak melihat sesuatu yang istimewa darinya? Dia berbeda dari penonton biasa di ruang siaran langsung. Dia adalah seorang grandmaster dengan seni bela diri yang luar biasa, jadi dia sangat tertarik dengan teknik yang digunakan Xiaoping untuk mengalahkan Jiaziji. Itu merupakan kejutan besar baginya. Aku tidak yakin, tapi ini adalah seni energi pertahanan yang sangat kuat. Ini sebanding dengan kanopi lonceng emas, seni pertahanan 13 penjaga, dan mantra Fajra yang tidak dapat dihancurkan. Salah satu siswa Konklaf memasang ekspresi sangat serius di wajahnya. Dia tahu betapa menakutkannya mengembangkan seni energi pertahanan yang sempurna hingga tingkat setinggi itu. Itu berarti meskipun musuh menggunakan seluruh kekuatannya, mereka tidak akan bisa melukainya. Lucau telah terkenal sebelumnya, dan dianggap sebagai favorit untuk memenangkan kejuaraan, semua karena tubuh Fajra yang tidak dapat dihancurkan miliknya. Siapa yang mengira bahwa seni energi pertahanan misterius lainnya akan muncul di dunia awan? Aku penasaran dari mana asalnya. Dari mana anak ini mendapatkannya. Mata siswa Konklaf lainnya berbinar. Saya tidak yakin. Saya dengar dia adalah orang biasa tanpa latar belakang. Itu benar. Bahkan jika dia bergabung dengan perusahaan raksasa dan menjadi murid elit, dia masih harus membayar mahal untuk mendapatkan seni energi pertahanan tiada taraf seperti ini. Mengingat kekayaannya saat ini, aku ragu dia akan mampu melakukannya. Mendapatkannya. Aku yakin itu adalah pertemuan yang tidak disengaja. Anak itu pasti menemukan reruntuhan kuno, yang darinya dia mendapatkan banyak panduan rahasia seni bela diri. Begitulah cara dia naik ke puncak. Cukup banyak mahasiswa Konklaf yang mendiskusikan masalah tersebut. Pertemuan yang tidak disengaja bukanlah hal baru. Faktanya, sebagian besar panduan seni bela diri di dunia manusia telah ditemukan melalui penggalian. Bahkan setelah seribu tahun, masih ada rumor tentang orang-orang yang menemukan reruntuhan baru dan mendapatkan manual baru. Oleh karena itu, wajar jika siaping menemukan reruntuhan kuno dan mendapatkan imbalan besar. Siswa Konklaf seperti mereka semua pernah mengalami pertemuan yang tidak disengaja, itulah sebabnya mereka bisa maju dengan pesat. Hahaha, bagaimana kabarmu, Dao Bailan? Kiuksu menyeringai pada Dao Bailan, bukankah kamu mengatakan bahwa dia akan tersingkir di babak pertama? Dia bukan tandingan Jia Ziji. Saat ini, Jia Ziji sama sekali bukan lawan siaping. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia masih tidak bisa menembus pertahanannya. Apakah kamu punya pemikiran tentang situasi ini? Mimpikan pantatku. Dao Bailan mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa Kiuksu menamparkan wajahnya di depan semua orang, jadi dia bertanya apa yang dia pikirkan sekarang. Apa lagi yang bisa dia pikirkan? Bisakah dia mengatakan bahwa siaping bertarung dengan baik dan menang dengan indah? Tidak peduli apapun, wanita berpikiran sempit ini akan mengejeknya dan membuatnya kehilangan muka. Huff, jadi bagaimana jika kamu mengalahkan Jia Ziji dan berhasil lolos ke babak pertama? Dia hanya mencoba memamerkan seni energi pertahanannya. Dao Bailan masih sangat keras kepala, pada akhirnya, dia hanyalah bocah Master Bella Diri tingkat 7. Dibandingkan dengan banyak siswa elit Master Bella Diri puncak, dia jauh dari itu. Tunggu dan lihat saja. Kalau tidak, dia akan menderita kekalahan telak dan meninggalkan arena dengan muka sedih. Dia mengertakan gigi dan mengumpat dengan keras. Menarik, masih keras kepala. Kalau begitu, apakah kamu ingin bertaruh denganku? Kyuksu mengubah topik dan memandang Dao Bailan, ingin bertaruh dengannya. Bertaruh. Mendengar ini, Dao Bailan menjadi linglung, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Ya, bertaruh dia bisa menjadi juara kompetisi jenius ini. Kata Kyuksu dengan jelas. Apa? Mendengar hal tersebut, tidak hanya Dao Bailan, bahkan orang-orang di sekitarnya pun tercengang, seolah-olah mendengar cerita fantasi. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Haha. Seketika, Dao Bailan tertawa terbahak-bahak. Kyuksu, kamu gila. Aku akui bocah ini punya kekuatan, tapi paling-paling, dia hanya bisa masuk seratus besar. Menjadi juara adalah impian bodoh. Mungkin kamu tidak tahu betapa menakutkannya keturunan klan raja dan segala jenis jenius. Bahkan jika kamu memiliki perasaan khusus terhadap pria cantik ini, kamu tidak akan mengatakan kata-kata bodoh seperti itu. Atau mungkin otakmu kacau dan kamu bahkan tidak tahu apa logika dasarnya. Dia menertawakan Kyuksu, mengira ini adalah lelucon terbesar di dunia. Memang benar, meskipun ini hanya lelucon, itu terlalu berlebihan. Empat sekolah besar dan keturunan klan raja semuanya jenius. Banyak dari mereka bahkan berada di puncak level Master Beladiri, hanya selangkah lagi untuk menjadi master. Memang benar, menghadapi monster seperti itu, bocah ahli Beladiri kelas 7 itu ingin menjadi juara. Ini seperti mencuri makanan dari mulut harimau. Menurutku dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika dia bisa mencapai tingkat Master Beladiri kelas 9, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi juara. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Meskipun kami sangat menghormati Nonakiyu, kami benar-benar tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Kamu terlalu meremehkan para jenius lainnya. Membiarkan bocah nakal tingkat Master Beladiri kelas 7 menjadi juara dan menginjak-injak orang lain. Apakah kamu benar-benar berpikir para jenius lainnya tumbuh dengan memakan kotoran dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan? Banyak siswa inti mencibir. Meskipun mereka tidak menentang Kyuksu, mereka merasa kata-katanya terlalu berlebihan. Jika sang juara benar-benar diambil oleh Xia Ping, para jenius dari sekolah lain dan keturunan klan raja akan dipermalukan. Mereka terlalu meremehkan mereka. Orang-orang ini mendengus mendengar kata-kata Kyuksu. Dengan suara swash, Kyuksu dengan lembut meraih tubuhnya dengan tangan kanannya. Segera, kekuatan yang sepertinya mampu mengguncang gunung turun. Segera, siswa inti di sekitarnya menoleh dan melihat pil emas di tangan kanan Kyuksu. Begitu pil itu muncul, ia langsung memancarkan cahaya kemasan, menyebabkan langit kehilangan warnanya. Penonton hampir tidak bisa membuka mata, karena mereka bahkan tidak bisa melihatnya secara langsung. Itu seperti matahari. Energi agung beredar di sekitar pil emas. Tampaknya ada banyak tanda kuno di atasnya, mengandung kekuatan misterius dan mendalam. Sungguh tak terduga. Bahkan ada gelombang aroma obat yang memesona. Banyak siswa inti yang bersemangat, seolah-olah hambatan dalam seni bela diri mereka telah dilonggarkan pada saat ini. Pil naga matahari tanpa batas. Begitu para siswa Konklaf melihat pil obat tersebut, mereka menjerit sambil memelototinya. Menurut legenda, pil ini menggunakan darah naga sebagai katalisnya, dan obat roh berumur 49 ribu tahun. Setelah 10 tahun, pil ini dapat dibuat. Ini adalah pil obat yang tertinggi. 598. Peluang 20% untuk maju ke alam raja. Semua siswa inti menahan nafas ketika mendengar ini. Suasananya begitu sunyi sehingga mereka bahkan bisa mendengar suara darah mereka sendiri yang mengalir. Efeknya terlalu mengejutkan. Meskipun mereka jenius, dan beberapa bahkan merupakan ahli puncak Master Realm, sangat sulit bagi mereka untuk menerobos ke King Realm. Beberapa orang tidak dapat menerobos bahkan setelah ratusan tahun. Bagaimanapun juga, meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara alam master dan alam raja, itu seperti perbedaan antara surga dan neraka. Banyak jenius berbakat yang terjebak di puncak tahap Grandmaster, tidak mampu menerobos. Jika mereka memiliki pil yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk menerobos sebesar 20%, itu akan membuat mereka gila. Dari mana kamu mendapatkan pil naga matahari tanpa batas ini? Seorang siswa inti menatap kyuksu. Bahkan para raja pun mungkin tidak memiliki pil seperti itu. Pil itu akan memiliki harga yang sangat mahal jika dilelang. Praktis tak ternilai harganya. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Aku telah mengalami pertemuan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya dan melewati reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya. Pengalaman ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Secara alami, aku memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Kyuksu berbicara dengan acuh tak acuh. Jadi, sekarang, aku akan mengambil pil ini untuk bertaruh denganmu. Saya yakin dia akan menjadi juara pertarungan jenius. Apakah anda berani bertaruh? Mustahil. Su Mei terkejut. Jika kamu ingin meminum pil seperti itu, bukankah mudah bagimu untuk menerobos ke alam raja? Mengapa kamu mengeluarkannya? Huff. Aku hanya bisa mengeluarkan pil Dragon Sun tak terbatas. Selain itu, aku tidak membutuhkan bantuan pil untuk maju ke alam raja. Kyuksu berbicara dengan acuh tak acuh dengan keyakinan yang tak tertandingi. Saya akan bertaruh. Seorang siswa inti meraung. Aku punya harta rahasia yang disebut mutiara penghindaran air. Dengan itu, aku bisa menyelam 10 ribu meter ke laut dan mencari harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Aku berani bertaruh denganmu. Bertaruhlah denganku. Aku punya ramuan roh berumur seribu tahun yang disebut bunga lava. Tumbuh di gunung berapi super dan menyerap esensi lava. Ramuan ini mengandung energi yang murni yang tak terbatas. Saya memiliki teknik King Rilem tingkat tinggi yang disebut transposisi. Ini adalah Qigong yang meminjam kekuatan dari orang lain. Ia memiliki kekuatan untuk menggerakkan seribu kilogram dengan sedikit usaha. Setelah Anda menguasainya, Anda akan menjadi tak terkalahkan dan mampu melawan ahli dimanapun. Semua siswa inti, termasuk Daobailan, juga seperti ini. Mereka semua berteriak, tidak sabar. Mereka semua ingin berjudi dengan Qigong Su, cobalah mendapatkan pil naga yang abadi ini. Ini karena kesempatan untuk mendapatkan pil yang murni tak terbatas terlalu langka. Jika dia melewatkannya, itu akan hilang selamanya. Selain itu, mereka tidak percaya bahwa Xiaoping, seorang junior di alam master bela diri tingkat ketujuh, dapat memenangkan kejuaraan. Kemungkinan seperti itu tidak berbeda dengan orang biasa yang memenangkan lotre. Oleh karena itu, taruhan ini pada dasarnya memberi mereka uang. Bodoh jika tidak setuju. Baiklah, semuanya menandatangani kontrak. Qigong Su tanpa ekspresi saat dia menandatangani kontrak dengan siswa inti satu per satu. Setelah ditandatangani, tidak ada yang bisa menarik kembali kata-katanya, kecuali mereka berencana untuk menghancurkan masyarakat manusia. Daobailan dan yang lainnya tentu saja juga tidak ragu-ragu, karena mereka bahkan lebih takut jika Qigong Su akan mengingkari kata-katanya. Kalau begitu, pil matahari naga tak terbatas tidak akan jatuh ke tangan mereka. Dia sebenarnya sangat percaya diri. Mungkinkah anak ini benar-benar punya kartu truf? Mata indah Sumai berkedip. Dia tidak bertaruh dengan Qigong Su karena dia tahu bahwa Qigong Su bukanlah seseorang yang akan berjudi jika dia tidak percaya diri. Karena dia berani bertaruh dengan Qigong Su, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Kalau tidak, dia akan dengan bodohnya memberikan uang kepada Qigong Su. Siaping juga tidak mengetahui keributan di tribun penonton. Dia saat ini sedang menghadapi lawan keduanya. Suara mendesing. Segera, sesosok muncul di depan Siaping. Apa? Sosok itu pun kaget saat melihat Siaping muncul, seolah tak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Aku tidak menyangka itu adalah kakak senior Luboming. Kenapa kamu belum tersingkir? Siaping segera mengenali kontestan babak kedua. Itu adalah Luboming, yang sangat berseteru dengannya di menara pelatihan. Dia tidak menyangka akan melihat orang ini lagi di babak penyisihan. Terlebih lagi, dia adalah lawannya. Dihilangkan. Luboming tersenyum tidak tulus sambil menatap Siaping. Saya penasaran mengapa Junior Siaping belum tersingkir. Apakah Anda menyuap juri dengan uang? Lagi pula, bukankah Anda paling baik dalam memberikan uang kepada orang lain? Tanpa uang, menurutku Junior Siaping tidak akan berarti apa-apa. Dia mengejek Siaping karena hanya menggunakan trik kecil. Saya mendapatkan semua uang saya sendiri, tidak seperti kakak senior Luboming, yang memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Jika Anda tidak punya uang, Anda bisa memintanya kepada ayah Anda. Orang benar-benar tidak bisa membandingkannya. Siaping memandang Luboming sambil tersenyum. Bandingkan pantatku. Luboming mengertakkan gigi, dan wajahnya memerah karena marah. Dia bisa mendengar bahwa Siaping mengejeknya sebagai parasit. Selain meminta uang kepada ayahnya, dia tidak tahu bagaimana melakukan apapun. Tapi barusan, dia mengejek Siaping karena hanya membuang uang kepada orang lain. Namun, Siaping mendapatkan uang itu sendiri, jadi cara dia membelanjakannya bukanlah urusannya. Sebaliknya, ia membelanjakan uang keluarganya dengan hati nurani yang bersih, tidak pernah berusaha apapun, dan hanya tahu cara mengambil. Ini sungguh tercelah. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Junior sia, mulutmu masih setajam biasanya. Namun, seni bela diri mengandalkan kemampuan nyata. Mengandalkan kata-kata tidak ada gunanya. Luboming mengertakkan gigi dan menatap Siaping dengan ekspresi dingin. Terakhir kali di menara pelatihan, jika bukan karena para tetua menghentikanku, kamu akan dilumpuhkan olehku. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kali ini, aku akan memberimu pelajaran. Dia mengepalkan tinjunya, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Satu pukulan. Siaping tiba-tiba mengulurkan jarinya, menyela aliran kata-kata Luboming yang tak ada habisnya. Apa? Luboming tercengang. Dia tidak mengerti apa maksud Siaping. Senior Lu, apa kamu tidak mengerti? Aku hanya perlu satu pukulan untuk mengalahkanmu. Siaping mengepalkan tinjunya, dan auranya meletus seperti gunung, mengguncang langit dan bumi. Pukulan ini adalah peringatan bagimu. Jangan memanfaatkan senioritasmu, dan jangan membenci ini dan itu sepanjang hari. Aku bukan musuh yang bisa kamu sakiti. Nak, kamu terlalu sombong. Luboming langsung marah, jenis kemarahan yang menjadi marah. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu sombong hanya dalam sebulan. Bagus sangat bagus. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mengalahkanku dengan satu pukulan. Aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Metode Budidaya Tingkat Raja Atas Diagram Narsisus Neterward Boom gelombang-gelombang Segera, aura menakutkan muncul dari tubuh Luboming. Dia berdiri di tanah, tidak mampu menahan ledakan kekuatan yang tiba-tiba. Dalam sekejap, lubang dalam dengan diameter 2 hingga 3 meter muncul di tanah, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Surga ke-9 dari Guru Bela Diri 599 Gemuru gelombang-gelombang-gelombang Di atas kepala Luboming, Yuan sejati bergetar dan segera mengembun menjadi gulungan gambar besar. Tru Yuan biru berubah menjadi aliran air, membuat sketsa garis pada gulungan gambar. Gulungan itu menunjukkan gunung-gunung dan sungai-sungai besar, saling bersilangan dan mengeluarkan aura yang megah. Setiap sungai di atasnya sangat besar, setara dengan ahli puncak Master Bela Diri. Itu cukup untuk menekan monster yang tak terhitung jumlahnya, dan esensi intisarinya sangat padat. Bahkan seorang ahli yang baru saja memasuki ranah Grandmaster mungkin tidak dapat dibandingkan dengan esensi intisari Luboming. Ini adalah teror Raja Qigong tingkat tinggi, lukisan abadi narsisus dunia bawah. Metode kultivasi ini sangat dekat dengan Raja Qigong yang tiada taranya, dan kekuatan yang dapat dilepaskannya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Sangat kuat, apakah ini salah satu metode budidaya air tertinggi yang legendaris, lukisan abadi narsisus dunia bawah. Banyak orang yang menonton siaran langsung berseru. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang berhasil mengolah metode budidaya ini. Faktanya, banyak seniman bela diri yang telah mengembangkan metode kultivasi ini sebelumnya, namun kebanyakan dari mereka gagal. Metode kultivasi ini sangat sulit untuk dikembangkan. Saya tidak tahu berapa banyak orang jenius yang ingin mengembangkannya, tetapi semuanya gagal. Dalam gulungan gambar ini, setiap sungai adalah meridian, dan air yang mengalir adalah yuan sejati. Jika Anda ingin mengolah Qigong ini, Anda harus mengubah meridian Anda sendiri, menggunakan tubuh Anda sebagai lukisan, untuk memadatkan gunung, sungai, dan sungai. Jika Anda ingin sepenuhnya mengembangkan metode kultivasi ini, Anda memerlukan bakat yang sangat tinggi, serta kekuatan mental yang sangat kuat. Banyak orang telah mendengar tentang kekuatan lukisan abadi Narsisus Neterward, namun tidak banyak orang yang berpikir untuk mengolahnya. Sekarang setelah seseorang muncul, itu membuka mata mereka. Anak ini tampaknya adalah mahasiswa elit Universitas Yan Huang, dan dia tampaknya adalah senior siaping. Namun mengapa keduanya terlihat memiliki hubungan yang buruk? Kata-kata mereka penuh sarkasme. Beberapa orang bingung. Sebagai orang-orang dari Universitas yang sama, meskipun mereka tidak akrab satu sama lain, tidak ada alasan bagi mereka untuk bersikap begitu bermusuhan. Tapi melihat mereka berdua, sepertinya mereka akan bertarung. Sama sekali tidak aneh, siaping dibenci oleh semua orang di Universitas Yan Huang. Entah berapa banyak orang yang ingin menghajarnya. Ini berita bahwa seseorang memiliki hubungan baik dengannya. Seseorang segera mengungkapkan kisah dalam konflik antara siaping dan luboming. Pada saat yang sama, ia juga dengan jelas menggambarkan apa yang telah dilakukan siaping di Universitas Yan Huang. Dia telah membuat marah masyarakat, dan reputasinya di Universitas Yan Huang lebih buruk daripada kotoran anjing. Ya Tuhan, dia sudah sombong dan lalim pada awalnya. Apakah dia meremehkan siswa lain? Lebih dari seratus siswa biasa dari klub sekolah dipukuli olehnya, dan dia hampir membunuh mereka semua. Itu terlalu kejam. Setelah menjadi siswa elit, dia menjadi lebih buruk lagi. Dia bahkan menggunakan skema licik dan menipu uang sekelompok besar siswa elit. Dia benar-benar menyebalkan. Lagi pula, dia bajingan. Entah berapa banyak dewi di sekolah yang telah dicemarkan, dipermalukan, dan bekerja keras olehnya siang dan malam. Namun, tidak ada yang berani memanggil polisi. Mereka semua menyerah pada ancamannya. Tiran, ini hanyalah seorang tiran kuno. Tidak adakah yang bisa mengendalikannya? Ini adalah pertama kalinya banyak penonton mendengar tentang siaping. Awalnya, mereka mengira anak ini hanya memandang rendah orang-orang di luar Universitas Yan Huang. Mereka tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak akan melepaskan orang-orang dari Universitasnya sendiri. Dia bahkan lebih menderita. Seperti kata pepatah, kelinci tidak memakan rumput di dekat sarangnya. Anak ini makan segalanya dan tidak ada yang tabu. Dia seorang yang rakus. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, aura Luboming telah mencapai puncaknya. Seluruh ruang pertempuran bergetar. Dia melayangkan pukulan ke arah siaping. Makna mendalam, tarian liar 10 ribu ular. Gerakan makna mendalam ini hampir menghabiskan seluruh kekuatan Luboming. Seluruh lukisan Narsisus Neterward di langit memancarkan cahaya yang sangat besar. Untayan cahaya biru muncul satu demi satu, seolah-olah mengeras. Saat Luboming mengepalkan tinjunya, lukisan besar itu tampak hidup. Sungai meluap dan mengembun menjadi ular air yang besar. Mereka tertutup sisik padat. Gelombang Neterwardki menyebar ke segala arah. Bahkan tanah pun dibekukan oleh gelombang Neterwardki ini, berubah menjadi es. Suara mendesing gelombang-gelombang. Ular air itu meraung dan mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Aura mereka sangat menakutkan. Seolah-olah ribuan setan keluar pada saat yang sama, ingin mencabik-cabik siaping. Ini adalah serangan tiada taraf yang bisa meredupkan matahari dan bulan. Namun, pada saat ini, siaping juga mulai bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan. Tangan kirinya adalah seekor harimau, sedangkan tangan kanannya adalah seekor naga. Kedua lengannya sepertinya memiliki tato naga dan harimau saat ini. Aura semacam ini sangat mengejutkan, dan secara samar-samar menghasilkan gambaran naga dan harimau. Naga Azure menjelajahi langit dan bumi, menggerakkan awan dan membawa hujan. Seekor harimau ganas mengaum di hutan, dan semua binatang tunduk padanya. Pada saat ini, gambar naga dan harimau saling menemani dan menyatu menjadi satu. Seolah-olah kekuatan langit dan bumi telah terkondensasi menjadi satu, dan kekuatan angin dan awan telah menyatu. Jurus ke-9 dari tinju binatang buas segudang, segel harimau naga. Setelah maju ke tingkat ke-7 dari alam master bela diri, kekuatannya meningkat pesat. Pemahamannya tentang tinju binatang segudang juga semakin dalam, dan kekuatan yang dia tunjukkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap gerakannya sepertinya mengandung kekuatan ribuan binatang. Seolah-olah dia dirasuki oleh naga dan harimau. Naga datang dari angin, dan harimau datang dari awan. Gemuru gelombang-gelombang. Pada saat kekuatan naga azure dan kekuatan harimau bergabung menjadi satu, naga emas dan segel harimau muncul di kehampaan. Segel ini bersinar dengan cahaya keemasan seperti matahari. Itu sakral, luas, dan misterius. Isinya tekanan yang tak tertandingi, seolah mewakili kekuatan kekaisaran. Itu berisi petunjuk bahwa kaisar ingin rakyatnya mati, dan rakyatnya tidak punya pilihan selain mati. Orang-orang yang menonton siaran langsung dapat merasakan tekanan yang tak tertandingi ini bahkan melalui layar. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah bahkan bersujud dan memujanya. Dong! Segera, segel emas itu jatuh dari langit seperti meteorit, membawa kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Ular air raksasa itu segera terkoyak oleh kekuatan ini menjadi puluhan bagian. Ketika kekuatan tersebut menembus tubuh puluhan ribu ular air, cahaya kemasan bersinar ke segala arah, menembus mereka sepenuhnya. Ah! Luboming menjerit sedih. Wajahnya terpelintir saat tubuhnya terkena kekuatan yang luar biasa. Kulitnya pecah-pecah, dan sejumlah besar darah mengalir keluar, mengubahnya menjadi pria berdarah. Leher, wajah, badan, lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya dipenuhi luka berdarah. Pakaiannya langsung tercabik-cabik, hanya menyisakan sepasang celana dalam. Separuh rambutnya dicukur abis, menyisakan bagian tengahnya yang botak. Wajah tampannya kini bengkak seperti kepala babi, dan sulit membedakan penampilan aslinya. Saat ini, organ dalamnya terluka parah. Dia jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak, dan menjerit kesakitan. Siaping melangkah maju dan menatap Luboming, Luboming, aku menghormatimu sebagai seniorku. Pukulan ini hanyalah pelajaran untukmu, bukan untuk membunuhmu. Di masa depan, ketika Anda bertemu saya lagi, sebaiknya Anda menyelipkan ekor Anda di antara kedua kaki Anda dan fokus pada kultifasi Anda. Jangan mempunyai pikiran jahat. 600. Anda. Mendengar kata-kata merendahkan Siaping, seolah-olah dia adalah seorang senior yang membimbing seorang junior, Luboming sangat marah. Wajahnya memerah, dan dia ingin menggigit bajingan ini sampai mati. Apa statusnya? Hak apa yang dimiliki anak ini untuk membimbingnya seperti ayahnya? Seolah-olah dia sedang memberinya pelajaran hidup. Dia bahkan menyuruhnya menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan fokus pada kultifasi. Jangan terlalu banyak berpikir. Pikirkan pantatku. Dia, Luboming, adalah kebanggaan surga, keturunan seorang raja. Ia terlahir mulia dan unggul. Siapa yang bisa membatasinya? Siapa yang bisa membuatnya menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya? Penonton di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Anak ini sangat tidak tahu malu. Dia berkata bahwa dia tidak mengambil nyawa Luboming karena dia menunjukkan wajah seniornya. Itu omong kosong asteris T. Dalam duel kota matahari bulan, sistemnya ada di mana-mana. Begitu ada bahaya yang mengancam nyawa, mereka akan segera dipindahkan. Tidak perlu mengkhawatirkan kehidupan mereka. Tapi di mulut bajingan ini, itu karena dia menghadap Luboming. Ia bahkan menyuruhnya untuk bersyukur di masa depan. Mengapa bajingan ini berkulit begitu tebal? Bahkan meriam laser pun mungkin tidak bisa menembusnya. Apa, senior Lu? Apakah kamu masih belum yakin? Apakah kamu ingin bertarung lagi? Kali ini, aku akan memberimu cacat. Jika kamu bisa menyentuh sehelai rambut pun padaku, itu kemenanganmu. Siaping meliriknya. Bajingan. Kerumunan itu mengertakkan gigi. Luboming telah dilumpuhkan olehmu. Anggota tubuhnya patah, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan menggerakkan satu jari pun membutuhkan banyak kekuatan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana Luboming bisa bertarung. Bahkan jika kamu berdiri di depannya, Luboming mungkin tidak akan bisa menyentuhmu. Tapi sekarang dia bilang dia akan memberinya cacat. Jelas sekali bahwa dia memahami kesulitan Luboming dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata seperti itu untuk mempermalukan Luboming. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia seharusnya mengucapkan kata-kata seperti itu di awal duel. Anda. Luboming sangat marah. Sambil terengah-engah, dia membuka mulutnya dan muntah. Dia sangat marah hingga menderita luka dalam. Setegup darah muncrat dan berceceran di tanah, membuat tanah dalam radius 1 meter menjadi merah. Jenis darah yang disemprotkan ini berjumlah setengah kilogram. Hong. Sistem segera mendeteksi bahwa Luboming dalam bahaya. Sebuah bola energi melilitnya dan langsung memindahkannya ke rumah sakit Sun Moon City untuk perawatan darurat. Xiaoping menang. Suara sistem berbunyi, mengumumkan kemenangan Xiaoping. Sial, bajingan ini menang lagi. Apakah tidak ada orang yang bisa menghentikan gerak maju pelaku intimidasi ini? Seseorang pasti akan berhasil. Kekuatan para jenius itu tidak bisa diremehkan. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dikalahkan oleh tiran ini. Banyak penonton yang tidak yakin dan mengertakan gigi. Jika penindas seperti itu memenangkan kejuaraan, itu akan menjadi lelucon bagi pertarungan jenius. Mereka mengutuk dengan keras, berharap seseorang akan keluar untuk menghentikan Xiaoping dan melenyapkannya sehingga dia tidak terus merusak pemandangan di sini dan menimbulkan masalah. Sayangnya, harapan mereka pupus lagi dan lagi. Setengah jam kemudian, babak ketiga babak sistem gugur dimulai. Bang! Itu adalah Miao Renji, ahli sabredau dari Akademi Hitam Putih. Kultifasinya berada di alam master bela diri tingkat delapan, dan teknik pedangnya hampir sempurna. Dikatakan bahwa dia pernah bergabung dengan tentara dan bertarung dengan banyak tentara iblis. Jumlah mayat iblis yang dia bunuh cukup untuk membangun sebuah gunung kecil. Pengalaman bertarungnya sangat kaya. Namun, Miao Renji ini bukanlah lawan Xiaoping. Dia dilumpuhkan oleh satu pukulan, dan bahkan pisau di tangannya hancur menjadi tumpukan besi tua. Organ dalamnya terluka parah, dan dia mengeluarkan banyak darah. Dia langsung tersingkir. Pucat! Lawan keempat adalah ahli tombak Universitas Tian Shen, Chen Yufeng. Tombaknya seperti kilat, dan kekuatan serangan setiap tombak sangat menakutkan. Bayangan tombak itu tumpang tindih, dan itu seperti mata air yang lebat. Budidaya bela dirinya bahkan telah mencapai surga ke-9 dari alam master bela diri. Namun, teknik tombak semacam ini tidak cukup kuat dan tidak dapat menembus pertahanan Xiaoping sama sekali. Setelah mencoba sekian lama, dia akhirnya ditendang di tempat vital oleh Xiaoping. Bolanya meledak, dan dia langsung tersingkir. Bahkan jika dia sembuh, jantungnya mungkin akan terluka parah. Hong! Lawan kelima adalah murid tingkat raja, Dong Mucha. Dia sangat arogan. Sebagai murid tingkat raja, banyak orang akan tunduk padanya, menyanjungnya, dan mendominasi. Mereka baru saja bertemu, dan orang ini ingin Xiaoping menyerah, atau dia akan mematahkan semua tulang di tubuhnya dan mengancamnya. Hasilnya bisa dibayangkan, Xiaoping mematahkan giginya dengan satu pukulan, dan dia bahkan ditangkap oleh Xiaoping dan dipukuli. Wajahnya membengkak seperti kepala babi, dan tinjunya mengenai dagingnya. Setelah beberapa menit, dia sudah tergeletak di tanah, sekarat. Pada akhirnya, sistem menilai bahwa nyawa Dong Mucha dalam bahaya, dan dia tersingkir dan dikeluarkan. Kalau tidak, nyawanya pasti dalam bahaya. Setelah bertarung beberapa pertandingan, satu hari satu malam telah berlalu. Saat ini, Xiaoping sudah masuk seratus besar. Mereka yang bisa masuk seratus besar pada dasarnya adalah ahli di surga ke-9 alam Master Beladiri. Ada juga beberapa monster di surga ke-8 alam Master Beladiri, tetapi hanya Xiaoping yang berada di surga ke-7 alam Master Beladiri. Nama Xiaoping juga mulai menyebar ke seluruh kota Sunmun, dan banyak orang mengetahuinya. Tidak mungkinkan, anak ini benar-benar tak terbendung dan mulus masuk seratus besar. Beberapa orang yang bermusuhan dengan Xiaoping sangat tidak mau. Mereka selalu berharap Xiaoping akan dikalahkan, tapi itu tidak pernah terjadi. Mau bagaimana lagi? Meskipun aku tidak mau, aku harus mengakui bahwa Xiaoping terlalu kuat. Benar, seni energi pertahanan misterius itu saja sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan. Pertahanan semacam ini mungkin sebanding dengan lucau, yang memiliki tubuh Fajra yang tidak dapat dihancurkan. Teknik tinjunya juga telah mencapai tingkat tinggi, dan telah mencapai puncak kesempurnaan. Gerakan biasa saja sudah alami, tanpa celah, dan tidak dapat dilacak. Dia hanyalah seorang ahli bela diri dao. Belum lagi karakter bajingan ini, kekuatannya sungguh menakutkan. Jika dia maju ke alam master bela diri surga ke-9 dalam beberapa tahun, saya kira tidak akan ada ketegangan dalam kompetisi. Banyak penonton yang merasa tidak berdaya. Bahkan jika mereka tidak menyukai Xiaoping, itu tidak ada gunanya. Dunia ini adalah dunia seniman bela diri, di mana yang kuat dihormati, dan yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Apakah dia kuat atau tidak, mereka akan mengetahuinya setelah pertempuran. Seorang ahli tidak akan luntur karena keraguan orang lain, atau karena berbagai macam rumor. Tidak peduli betapa enggan dan marahnya mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menelan amarahnya. Namun hasil kompetisi seperti itu menarik perhatian banyak siswa inti, dan langsung membuat wajah mereka berubah serius. Mau tak mau mereka merasakan sedikit kekhawatiran di hati mereka. Karena untuk mendapatkan infiniti long yang eliksir, mereka harus bertarung dengan Kyuksu. Jika mereka kalah dalam kompetisi, mereka tidak hanya akan kehilangan ramuan long yang tak terbatas, tetapi mereka juga akan kehilangan harta berharga mereka. Terima kasih.